Pada jam ini, saya akan berbicara tentang pertanian tanpa olah tanah. Saya melakukan pertanian tanpa olah tanah terutama dengan cabai rawit. Namun, metode ini tidak terbatas hanya pada cabai, dan manfaat yang saya amati adalah meningkatkan pertumbuhan dan hasil setiap tahun serta mencegah kerusakan akibat panas. Saya tidak menggunakan mulsa plastik biasa, melainkan menggunakan kain lanskap. Dan bedengan yang lebih lebar dibandingkan dengan metode konvensional. Yang umum diketahui dan diajarkan adalah menanam 10 hingga 12 baris tanaman cabai dalam setiap 3 meter persegi, tetapi saya hanya menanam 5 baris. Banyak orang berbicara tentang ketidakmungkinan produksi cabai organik di lahan terbuka, tetapi saya percaya itu tidak benar. Anda dapat melakukan pertanian cabai di lahan terbuka tanpa kesulitan dengan metode jadam, bahkan dengan metode organik. Hama dan penyakit bukan masalah bagi kami, dan metode ini juga melibatkan penggunaan kompos permukaan. Izinkan saya menunjukkan gambar. Lebar bedengan tanaman ini adalah 1,6 meter, yang cukup besar, tetapi ini karena kami memiliki tanaman cabai yang tinggi. Tanaman tidak akan stabil jika bedengan terlalu kecil. Dan penyemprotan pesticida alami juga akan sulit dilakukan karena keterbatasan ruang. Ukuran bedengan jauh lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional. Gambar ini berusia 6 tahun. Ketika saya pindah dari Hadong ke Daejeon, saat saya melakukannya, banyak orang yang menertawakan saya karena saya tidak menggunakan mesin berat besar untuk menghemat waktu. Tetapi saya tahu bahwa itu akan menyebabkan pemadatan tanah. Lahan saat ini yang kami miliki disemprot dengan bahan kimia selama lebih dari 40 tahun sebelum saya tiba. Kondisinya menakutkan, tetapi saya memilih untuk menguji metode saya di kondisi yang keras seperti itu. Sisi kanan adalah saya dan yang kiri adalah staff jadam. Jadi, saya membuat bedengan dengan lebar tersebut dan setelah itu, saya tidak pernah menyentuhnya lagi. Membeli mesin pengolah tanah berputar tidak terlalu penting, karena mesin itu hanya akan digunakan sekali seumur hidup hanya untuk membuat bedengan, itu saja. Struktur ini akan dipertahankan selamanya. Dan daripada menggunakan mesin pengolah tanah berputar untuk mengompos, saya menggunakan aplikasi kompos permukaan. Menggunakan mesin pengolah tanah berputar diketahui penting dan nyaman untuk pertanian, tetapi tanpa itu pun tidak masalah. Selanjutnya, memanfaatkan kain lanskap karena bedengan memiliki lebar 1,6 meter, lebih baik menggunakan yang lebih lebar sekitar 2 meter. Anda dapat mendapatkan informasi lebih detail dari situs web. Setelah itu, saya menggunakan pipa baja bekas sepanjang 1,5 hingga 1,8 meter sebagai penggantian penyangga cabai. Biaya normal penjarakan penyangga cabai adalah sekitar 0,70 dolar per pipa, tetapi pipa baja ini lebih murah dan stabil dibandingkan pipa cabai karena akan dipasang dengan jarak 2,5 meter. Setelah dipasang, penyangga ini akan tetap seperti itu secara permanen, dan bagian yang nyaman dari ini adalah pengurangan tenaga kerja. Metode ini juga dapat diterapkan untuk setiap jenis tanaman seperti mentimun, cabai, terong, paprika, dan banyak lagi. Kemudian, saya akan menunjukkan kepada Anda video tentang ini agar Anda tahu bagaimana semuanya dilakukan. Dengan memotong garis secara horizontal untuk menanam tanaman, kain lanskap tidak akan kehilangan daya tahannya. Dengan menggunakan alat ini, penanaman akan jauh lebih mudah. Dan sekali lagi, ini bukanlah mulsa plastik biasa. Ini disebut kain plastik lanskap. Mulsa plastik biasa hanya bertahan satu musim atau setahun, tetapi kain lanskap dalam negeri bertahan sekitar 7 tahun, sementara yang buatan Jerman atau Amerika Serikat menjamin 10 hingga 20 tahun. Kami membeli bibit dari Sung Joon Lim, yang terkenal dengan bibit berkualitas. Sayangnya, kami tidak memiliki banyak waktu untuk memproduksi bibit sendiri. Jadi kami membelinya dari beliau. Mungkin ukurannya kecil, tetapi setelah beberapa bulan, pertumbuhannya sangat pesat jika dirawat dengan baik setelah dirakit. Kami menanam dengan jarak sekitar 50 cm antara setiap tanaman. Pada awalnya, terasa seperti tidak ada apa-apa setelah penanaman, tetapi ketika tanaman tumbuh, Anda akan melihat perubahan yang signifikan. Seperti yang Anda lihat, terdapat beberapa pipa yang dipasang untuk mendukung tanaman cabai yang tinggi. Umumnya orang menggunakan penyangga tipe V, X, atau Y untuk membentuk cabai agar lebih lebar di bagian atas, tetapi metode kami tidak cocok dengan desain tersebut karena kami melipat dan menutup kain lanskap pada awal musim, dan ukurannya tidak cocok. Juga, benang plastik dan pipa PVC digunakan sebagai panduan untuk membuat cabai lebih lebar di bagian atas. Metode ini sesuai dengan metode kami dalam melakukan pertanian cabai. Pipa PVC lebih kecil di bagian bawah pipa baja. Dan seiring tanaman tumbuh, pipa PVC juga semakin panjang. Pipa ini hanya digunakan di ujung setiap baris. Jadi Anda akan membutuhkan dua setnya. Selain itu, pipa PVC ini mudah didapatkan dan tahan lama bahkan di bawah sinar matahari, sehingga Anda dapat menggunakannya dalam waktu yang lebih lama. Seperti yang Anda lihat dari gambar, pipa akan jauh lebih panjang di bagian atas dibandingkan di bagian bawah. Dan sekali lagi, ini hanya akan dipasang di ujung setiap baris, dan bagian tengah harus diikat dengan tali plastik dalam bentuk segitiga. Anda harus mengikatnya dua kali, satu di bagian atas dan satu di bagian bawah. Metode pengikatan ini tidak hanya untuk penyangga tanaman, tetapi juga untuk menghadapi angin kencang dan kondisi cuaca buruk. Mengikat dua kali, bagian atas dan bagian bawah, akan mencegah tanaman jatuh ke satu sisi. Kami telah menguji banyak metode lain, tetapi sejauh ini-ini adalah metode terbaik dan paling terjangkau. Kami telah menghadapi tiga kali angin topan pada musim panas, dan masih mampu menjaga tanaman tetap stabil. Diameter pipa PVC sangat tergantung pada ukuran tanaman Anda. Jadi tidak ada diameter spesifik untuk itu. Saya telah melihat bagaimana orang lain melakukannya, tetapi sejauh ini, saya percaya ini adalah solusi alternatif yang bagus. Dan selain diameter, saya akan sedikit membahas teknik rahasia dasar untuk hasil panen yang tinggi dari cabai. Umumnya, orang tidak memangkas bunga tanaman pada tahap awal, tetapi itu hanya akan menghasilkan jumlah yang lebih rendah. Sebaliknya, saya memangkas bunga setinggi 2-3, yaitu total 7 bunga cabai, sehingga nutrisi dapat difokuskan pada peningkatan jumlah tanaman dan pertumbuhan yang lebih tinggi. Biasanya, rata-rata panen adalah 60 hingga 70 buah cabai. Tetapi dengan metode sederhana ini, cabai bisa menghasilkan setidaknya 120 buah pertanaman, yang dianggap 2 kali lipat lebih banyak dari petani profesional. Seperti yang Anda lihat dari gambar, ambil bunga ini pada tahap awal setelah penanaman, bukan saat sudah matang. Ini adalah contoh tanaman cabai setelah prosedur ini. Kami mulai memanennya dari lapisan keempat. Dengan metode sederhana ini, Anda dapat memanen rata-rata 120 buah pertanaman atau bahkan lebih. Dalam kasus kami, kami bisa memanen 190 buah pertanaman. Ini adalah varietas umum yang kami tanam di Korea Selatan, dan ukuran cabainya juga tidak kecil. 10 cabai seperti ini memiliki berat sekitar 320 gram. Sekarang mari kita lihat videonya. Sekarang saya berada di dalam rumah kaca saya, dan ini adalah varietas yang sama dari tahun lalu. Panen pertama telah selesai, dan sekarang kami siap untuk panen kedua. Seperti yang Anda lihat dengan mata Anda sendiri, ada banyak buah perpohon. Telah 3 tahun sejak kami mulai dari lahan yang paling terkontaminasi hingga ke kota ini. Lahan ini tidak cocok untuk pertanian organik sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya berhasil mencapai hasil panen yang tinggi secara organik, bahkan di lingkungan yang keras ini. Hal ini dimungkinkan karena saya menggunakan jumlah JMS yang besar pada awalnya untuk mempersiapkan lahan ini setiap tahun. Saya melihat kemajuan yang besar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami membeli kompos organik dari pasar karena kesibukan. Ini adalah kompos yang saya gunakan untuk memberikan nutrisi kepada tanaman cabai. Setiap tahun, saya juga menambahkan pupuk organik tambahan untuk menjaga keseimbangan nutrisi tanah. Selama proses penanaman dan perawatan, saya sangat menjaga kebersihan dan kebersihan rumah kaca. Saya membersihkan gulma secara teratur, menjaga kelembaban tanah yang tepat, dan mengontrol hama dengan cara alami. Ini adalah langkah-langkah penting untuk menjaga tanaman tetap sehat dan menghindari serangan penyakit. Saya juga menggunakan metode irigasi tetes untuk menyediakan air secara efisien kepada tanaman. Sistem ini memungkinkan saya untuk mengatur jumlah air yang tepat dan menghindari pemborosan. Selain itu, saya juga menggunakan perlindungan khusus seperti jala pengaman untuk melindungi tanaman dari serangga dan burung yang mungkin merusaknya. Ketika tanaman mencapai tahap pematangan, saya mulai memanennya dengan hati-hati. Saya memilih cabai yang matang secara optimal dan memotongnya dengan pisau tajam untuk meminimalkan kerusakan pada tanaman. Setelah panen, saya menyimpan cabai dalam moda khusus yang dapat menjaga kesegaran dan kualitasnya. Saya juga menjaga suhu dan kelembaban ruangan agar cabai tetap segar lebih lama. Dengan menggunakan metode ini dan berbagai teknik pertanian organik, saya telah mencapai hasil panen yang memuaskan. Tanaman cabai saya tumbuh subur, menghasilkan buah-buah yang berkualitas tinggi, dan memberikan hasil yang melimpah. Saya harap informasi ini bermanfaat bagi Anda yang tertarik dalam bercocok tanam cabai. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih telah membaca dan semoga sukses dalam pertanian Anda. Saya juga ingin berbagi video yang menggambarkan secara lebih detail tentang metode pertanian ini. Dalam video tersebut, Anda dapat melihat langkah-langkah yang saya ambil dalam menanam dan merawat tanaman cabai. Saya yakin video ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang teknik yang saya gunakan. Dalam pertanian cabai organik dengan metode jadam ini, saya telah mencapai hasil yang mengesankan. Meskipun awalnya banyak orang yang meragukan metode ini, saya membuktikan bahwa pertanian cabai organik di lahan terbuka adalah mungkin dilakukan tanpa kesulitan dengan metode jadam. Saya telah mengatasi masalah hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan JWEA, Agens Hayati Jadam, JS, Pupuk Jadam Serangga, dan JHS, Pupuk Jadam Jamur. Kombinasi ini membantu menjaga tanaman sehat dan produktif. Dalam beberapa tahun terakhir, saya berhasil mengubah kondisi lahan yang tercemar menjadi lahan yang subur dan produktif. Saya juga berusaha untuk menggunakan kompos organik berkualitas tinggi dan pupuk tambahan yang sesuai untuk memberikan nutrisi yang optimal kepada tanaman. Saya berharap informasi ini berguna bagi Anda yang tertarik untuk mencoba metode pertanian cabai organik dengan metode jadam. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang teknik ini, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya senang dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan saya dalam pertanian organik. Terima kasih telah membaca dan semoga sukses dalam usaha pertanian Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!